Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di pelajaran administrasi sistem jaringan Nah sebelum kita mulai Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa dimulai Oke selesai Kalian absen dulu ya scan barcode berikut Oke sudah Di minggu sebelumnya kalian sudah melaksanakan UTS ya Penungguan dapat hasil yang terbaik Untuk berikutnya Bagi yang merasa tugas-tugasnya masih bolong atau absensinya masih kurang baik Segera diperbaiki ya karena kalian sudah semester genap ya sudah mau kenaikan kelas nantinya Kalau bermasalah di beberapa tugas bisa mengakibatkan nilai kalian jauh di bawah KKM nantinya Nah kita langsung ke pelajarannya Di sini Bapak akan menunjukkan bagaimana kita akan memplanning sebuah jaringan yang sederhana Di sini Bapak bakal membuat tiga jaringan lokal yang nantinya terhubung saling terhubung gitu ya Terus nanti kita bakal Routing Kita bakal routing Dan kita akan gunakan VLAN Gitu ya Oke pertama kita tempatkan dulu Routernya Di sini Bapak pakai router kosong Nanti bakal Bapak tambahin modulnya Di sini Di sini Di sini Satu Dua Tiga Empat Oke Bakal ada empat Jaringan lokal Di sini Bapak tambahin dulu modulnya ya Caranya Di double click aja nih ya Di routernya Nah kalau udah muncul begini nih ada tombol On off ya di sini nih ya Jadi matiin dulu Terus kita cari modulnya Di sini ada banyak modul AM Di sini RG11 Terus ada Port buat backbone Ada port fast ethernet Terus gigabit ethernet Serial Dan lain-lain Di sini Bapak mau menggunakan Fast ethernet aja Ya Kabelan RG45 Satu Dua Tiga Masing-masing Bapak tambahin lima modul Satu Dua Tiga Empat Lima ya Nyalain lagi Jangan lupa Tiga Ini matiin dulu Tambahin lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Nyalain lagi Satu S Satu Dua Dua Tiga Tiga Empat Lima Ya Ini udah Udah Nyalain Terakhir Terakhir Matiin dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Oke Di sini sudah ada lima Eee Network ya Eh sorry Ada empat Empat router Oke Di sini Mau Bapak kasih nama Gedung Gedung satu Disini Gedung dua Gedung Tiga Gedung Empat Disini Berarti bisa kita umpamakan Disini ada empat gedung Masing-masing Berbeda Tentunya Lokasinya Nah Di gedung empat Itu nanti Akan Bapak Masukkan Eee Satu router lagi Disini Nah Ini Kita kasih nama Apa ya Lantai dua Nah Misalnya ada dua lantai Berarti Bapak Kasih dua Router deh Disini ada lantai Disini ada lantai Satu Itu ya Oke Di dalam Masing-masing lantai Itu terdapat Switch Nah Disini switch Disini Switch Masing-masing lantai Ada Dua komputer Oke Di lantai satu Ada dua Komputer Di lantai Dua Ada dua Komputer Dan satu Laptop Ya Satu laptop Dan satu HP Misalnya Laptopnya dua Laptopnya dua Oke Berarti HP dan laptop Itu akan Bapak hubungkan Dengan Wireless Device Disini Nah Disini ada Akses point nih Bapak mau taro nih Buat Konekin Smartphone Dan Laptop Smartphone udah Konek duluan tuh Akses pointnya Ke wifi Apa-apa ya Nah Disini Bapak kan Penuh banget ya Gambarnya ya Disini Bapak mau Sederhanakan Menggunakan cluster Caranya gimana Diblok aja dulu nih Yang ada di Semua gedung empat Bikin cluster nih New Cluster Tuh Dia jadi gini Jadi kecil Untuk ngebukanya gimana Didable klik aja Ya nanti Muncul disini Kembalinya gimana Disini ada back Kita langsung Kembali Itu bisa Disini Kita kasih nama ulang Gedung Empat ya Kita kasih kabel dulu Disini Kita pakai kabel Buat antar router dulu Oh sebentar Router yang ini Belum Bapak tambahin Modulnya Kita tambahin dulu Satu Dua Dua aja Dua aja Dua aja Akses point Oh tiga deh Tiga tiga Akses point ke Router aja Jangan ke switch Oke nyalain Disini Dua aja kalau yang ini Biar gak boros Satu Dan Dua Oke Kita pasang kabelnya Kita pasang kabelnya Ini ke switch Ini ke access point Dari switch Ke Komputer Kom U S Nah Ini ya Oke selanjutnya Di laptop Ini Mau Bapak tambahin Supaya dia bisa Konek ke wifi Bapak matiin Pilih ya WPC 300N Ini buat wireless Ini ditarik dulu Disini Ditambahin Baru dinyalain Oke nanti Kita setting Nama wifi nya Disini Bapak tambahin dulu Kabelnya ya Nah ini Adalah Akses untuk ke Lantai 1 Yang ini Untuk ke lantai Dua Oke Di gedung empat Sudah Yang di gedung Dua Kita tambahin Kita buat cluster Dulu aja ya Ini bisa juga Kayak gini Langsung di cluster Kita Oh Bentar Kasih nama dulu Gedung dua Nah di dalam sini Kita bisa Tambah-tambahin aja Misalnya Di gedung dua Cuma ada satu lantai Kita langsung Taruh switch aja Taruh switch Ada dua Komputer Cut Oke sedikit noise ya Maaf ya Gak apa-apa ya Kita tambahin Kita tambahin Bedek Sama di Gedung satu juga Kita buat cluster Gedung tiga Kita buat Cluster juga Gedung satu Kita tambahin Kita tambahin Dua komputer saja Dua komputer juga ya Komputer Satu Satu Dua Oke ini udah Selanjutnya Bapak mau tambahin Disini satu Router Disini Kita bisa Buat Penghubung Katakanlah gitu ya Nah Ini Bapak mau Menghubungkan Semua Koneksi ini ya Dari gedung satu Gedung dua Gedung Tiga Dan gedung empat Caranya Seperti Biasa saja Sebenarnya Kita klik dulu Kita klik dulu Clusternya Terus Kita pilih Router gedung satu Yang tadi Ya Kita pilih Kabelnya Misalnya Mau konekin Ke gedung dua Dulu nih Pilih Router gedung dua Pas ethernet satu Yang disini Gedung satu Ethernet dua Konek ke Ethernet satu Sini Ya Oke konek kesini Mana gedung Gedung empat Nah ini dia Sini gedung dua Juga konek ke gedung empat Terakhir Kita konekin ini Kesini Oh ini belum Salah Salah Ini bukan yang ini Kita pake Routernya yang kosong aja Supaya bisa banyak Modulnya Oke Bapak tambahin dulu Modulnya Berarti Sekitar Satu Dua Tiga Empat Ya Satu Dua Tiga Empat Ini kesini Oke Nah disini Semua Disini Ganti penghubung dulu Ya Penghubung Ini semua sudah saling Terkoneksi Sekarang tinggal Kita routing aja nih Bapak mau ngasih IP address Untuk yang sini ya Yang antar router dulu ya Nanti baru kita Setting masing-masing gedung Disini misalnya 192 168 1.0 Networknya Slash 24 1.0 Dari satu ke dua deh Disini 2.0 Slash 24 Sama Semua Slash 2 168 Titik 3 Titik 0 Disini 4 Disini Disini nih Sebagai penghubung ya Disini bapak Mau kasih network 10 Titik Titik 1.0 1.0 1.0 Slash 24 Kita pakenya IP kelas C saja 1 Disini 10 10.2 2.0 2.0 Titik 10 Titik 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 0 Slash 24 Yang bawah Yang bawah ini 10 Titik 10 Titik 4 Titik 0 Slash 24 Oke Kita setting dulu nih IPnya nih Sesuai dengan network yang Sudah kita planning Disini yang mengarah ke gedung 2 IPnya itu 1.0 Eh networknya 1.0 Disini berarti nanti mau bapak planning disini 1.1 Disini 1 Titik 2 Oke Eh Yang ke Bentar Kita cek dulu disini FA 1 Garis kosong ya Nah disini bapak mau pakai cara cepat aja Caranya Masuk ke config Tinggal masukin Masuk ke interface Pilih yang 1.0 Tinggal kita masukin IP addressnya 92 168 Titik Hmm Tadi berapa 1.1 ya Jangan lupa di klik on nih Oke udah Kita back Disini 1.0 Juga 192 168 1.2 Berarti 1.1 Berarti 1.1 tadi udah ya Kita tinggal aktifkan On Nah ini udah hijau ya Lanjut Yang 4.0 Berarti disini mau bapak setting 4.1 Disini 4.2 FA FA 2 garis miring kosong 2 garis miring kosong 192 168 Titik 4.1 Jangan lupa di checklist on ya Disini FA 1 garis miring kosong 1 garis miring kosong 92.168 Titik 4.2 Oke lanjut Disini Disini 3.0 2 garis miring kosong 192.168 Titik 3.1 FA 2 garis miring kosong 192.168 Titik 3.2 FA 2 garis miring kosong Berapa tadi Planning IP nya 2.0 Disini 192.168 Titik 2.1 Setting Disini 2.2 Supaya Nggak lupa bapak Jadi Konsepnya Sebelah kiri Pasti 1 Sebelah kanan Pasti 2 Gitu ya 192 Setting 0.8 Titik 2 Titik 2 On Close Back Lanjut Setting Yang ke Penyambung Penghubung Ini fungsi Penghubung Apa Ketika Di gedung 2 itu Misalnya Routernya Bermasalah Si Jaringan Bisa Melalui Penghubung Ini Nanti Misalnya Tanpa Penghubung Dari gedung 1 Mau ke gedung 4 Kan harus Lewat gedung 2 Dulu ya Baru ke gedung 4 Ketika gedung 2 nya Masalah Nanti Bisa Mengakibatkan Sulit Sulit Untuk mencari Koneksi Ke gedung 4 Misalnya gedung 2 dan gedung 3 nya Masalah Gedung 4 jadi Terisolasi Nanti Ke jaringan Oke lanjut Kita setting Yang Ini dulu 3 Garis Miring Kosong 192 168 Eh Salah 10.10 1.1 Disini Jangan lupa ya Pakai Slice 24 255 255 255 0 0 0 Garis Miring 0 10.10 1.2 255 255 255 0 On 1 Garis Miring Kosong Network 4.0 10 10 4.1 Oke Sudah Otomatis Disini 3 Titik Kosong 10 10 Titik 4 Titik 2 255 255 255 Kosong 2 Garis Piring Kosong Network 3 10 Titik 10 Titik 3 Titik 1 Kita Lepuk Kopi S Berapa 4 Garis Miring Kosong 10 Titik 10 Titik 3 Titik 2 On Benar ya 3 Titik 2 Tinggal Yang Terakhir Network 2 Kos Ethernet 3 Garis Miring Kosong 10 Titik 10 Titik 2 Titik 1 On Jangan Lupa Yang Atasnya 3 Garis Miring Kosong 10 Titik 10 Titik 2 Titik 2 Ya On Oke Kita Sudah Setting IP Address Kalian Ikuti Aja Step Step Ya Untuk Konfigurasi Selanjutnya Mungkin Bakal Bapak Sambung Di Next Video Ya Nanti Bakal Kita Otak Atik Jaringannya Yang Ini Kita Ke Tahap Planning Ya Oke Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Ini Di Rumah Aja Jaga Kesehatan Jangan Nangkrong Nangkrong Bapak Ingatkan Lagi Yang Tugas Dan Nilainya Masih Kurang Segera Hubungi Guru Yang Bersangkutan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai